Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan mengenai posisi publication Garuda kita di Sinta sebagai bagian dari data Sinta kita. Garuda, saya lihat, saya tunjukkan saat ini record saya di Garuda itu ada 8. Saya juga ada mencoba dengan beberapa akun yang lain tapi data publikasi saya yang di Garuda itu sepertinya belum rapi karena ada beberapa publikasi saya yang saya cari itu tidak ada di dalam list publikasi saya di Garuda. Ya, ini gambarannya seperti ini. Saya merasa publikasi saya itu lebih dari yang sudah terdaftar di Garuda ini. Jadi, saya tidak tahu kenapa pada awalnya publikasi saya kok tidak masuk ke dalam list yang ada di Garuda. Setelah saya perhatikan lagi, ternyata nama publikasi dengan nama saya itu ada banyak versi. Jadi, nama penulis Didi Sundiman itu ada banyak autor ID di Garuda. Ada beberapa autor ID di Garuda yang menggunakan nama Didi Sundiman. Indikasinya hal ini terjadi karena Garuda ini menarik data dari penerbit atau jurnal itu dengan kondisi yang mungkin sangat beragam. Sehingga mereka menganggap bahwa beberapa nama tersebut adalah orang yang berbeda padahal sama-sama Didi Sundiman. Sehingga autor ID dengan Didi Sundiman itu muncul beberapa di Garuda. Nanti saya tunjukkan ada berapa autor ID dengan nama Didi Sundiman. Ini saya masih mempelajari. Jadi, saya masuk ke Garuda. Kemudian, saya pilih advanced search, autor, kemudian cari author name dengan kata Sundiman. Nah, ini muncul 9 autor ID. Jadi, ada 9 autor ID dengan nama Didi Sundiman. Hal ini menyebabkan data publikasi saya di Garuda itu terpencar-pencar. Dan di Garuda ini ternyata ada menu untuk merge author. Jadi, kita bisa menggabungkan data dari beberapa autor ID dengan nama yang sama. Jadi, saya menggabungkan 9 data ini. Saya klik saja merge. Kemudian, saya pilih autor ID yang mana yang akan saya pilih. Saya pilih autor ID saya yang paling pertama. Dan beberapa data lainnya, termasuk affiliation, email, dan beberapa yang lainnya yang kita bisa isi. Setelah itu, kita merge nanti. Nah, inilah yang akan menggabungkan data-data penelitian kita di Garuda. Dan kalau saya duga sih, ke depannya masih mungkin lagi akan muncul autor ID lain dengan nama Didi Sundiman. Jika ada publikasi baru saya di penerbit yang lain lagi. Saya belum tahu detail bagaimana cara kerja Garuda untuk mengekstrak data-data atau mengimport data-data dari penerbit ya. Yang mengakibatkan kemarin ada muncul 9 autor ID dengan nama Didi Sundiman. Tapi ya, kita maklumi saja. Yang penting sekarang kita bisa merapikan data kita lebih baik nantinya. Jadi, data publikasi Garuda ini nanti akan menjadi salah satu indikator di dalam Sinta. Nah, di sini saya memilih beberapa penelitian yang ternyata ada yang double ini ya. Seperti 2 penelitian yang di efek of knowledge management ini double. Jadi, saya pilih salah satu saja. Nanti saya hilangkan centang untuk salah satunya. Supaya tidak terjadi duplikasi ya. Seperti ini juga ya. Ada double. Kemudian, send request. Nah, ini adalah tampilan setelah saya melakukan request untuk merge ID di Garuda. Dan proses ini kemarin saya lihat hanya beberapa, 1-2 hari kerja ya. Sudah di ACC oleh admin Garuda. Sehingga kita bisa melihat nanti perubahannya seperti apa. Jadi, setelah proses ini kita tinggal menunggu. Nah, ini saya simpan saja untuk dokumentasi. Saya simpan untuk dokumentasi saya proses untuk merge author ID ini. Terbiasa saya kebiasaan menyimpan proses-proses yang ada untuk dokumentasi ya. Oke, ini terlihat record-nya. Masih ada 9 author. Setelah proses ini berarti selesai ya. Dan kita bisa menunggu hasil merge-nya. Dan ini adalah tampilan akun Sinta saya setelah data publication Garudanya sudah termatch untuk semua data author atas nama di Disundiman ya. Terlihat Sinta score overallnya sudah berubah. Dan jumlah record-nya untuk Garuda publication-nya sudah menjadi 24 di sini ya. 24. Baik, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.